Intro Halo sahabat Jateng Today Jumpa lagi di Ngobrol Bareng Program ini tayang di channel Youtube Jateng Today Sahabat, COVID-19 masih berlangsung Pandeminya kita belum tahu kapan akan selesai Angka positifnya semakin tinggi Tapi banyak juga yang sudah sembuh Kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu penyintas COVID-19 Penyintas adalah orang yang sudah berhasil sembuh dari COVID-19 Kita sudah bersama Dede Halo Dede Halo Mas Riki Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Karena itu yang paling penting saat ini Ya paling utama Oke, Dede ini penyintas COVID-19 Terus sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas Betul Seperti sediakalah Ya Kita boleh ya ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh Mas Riki Bisa diceritakan ke awal mula Kalau dinyatakan positif Dan apa sih gejalanya yang dirasakan saat itu? Jadi gejala awalnya itu tiba-tiba nggak enak badan Terus nggak nafsu makan Lidah kalau makan itu rasanya pahit Setelah itu sekitar 2 hari berikutnya baru terasa demam Baru terasa demam, panas Setelah itu 3 hari berikutnya baru muncul gejala batuk sampai berdarah Ya dan mulai sesak nafas Terengah-engah ya kalau kita bilang terengah-engah Jadi kita melakukan aktivitas apa terengah-engah seperti itu Bulan apa itu? Itu saya opnam di bulan Juni akhir Saya opnam di bulan Juni akhir Tanggal 29 Juni 2020 Langsung periksa ke rumah sakit Saya mengalami gejala mulai dari hari Jumat Hari Minggu saya langsung periksa ke rumah sakit Tapi pada saat itu dokter tidak menyarankan untuk opnam Obat rawat jalan dulu Pada hari Seninnya saya merasa masih nggak enak badan Saya tidak yakin saya paksa opnam Saya meminta paksa opnam Akhirnya di screening di rumah sakit Jadi di rumah sakit screeningnya adalah Kita harus rapid test dan kita di ronsen Seperti itu Dari situ rapid testnya masih non-reaktif semua Tapi dari hasil ronsen sudah menunjukkan gejala Mengarah ke bronkitis Seperti itu Maka akhirnya diopnam oleh dokter Itu berarti setelah opnam Kapan lalu dinyatakan positif? Jadi saya opnam masuk rumah sakit hari Senin Di hari Kamis saya dinyatakan memburuk Masih memburuk dari hasil ronsen-ronsen yang sebelumnya Lalu saya dipindah ke ruangan isolasi Dan diswap di hari Jumatnya Jadi sekitar satu minggu setelahnya baru keluar hasil swabnya Kalau saya positif Satu minggu dari saya opnam Seperti itu Itu gejalanya masih sama Seperti yang awal dirasakan itu Masih sama Artinya sesak nafas Minum obat Saya masih istilahnya nurut sama perawat Saya sama sekali gak nakal turun dari bed Saya ikuti anjurannya Jadi pada saat itu cuma satu hari aja gak boleh turun dari bed itu Itu barengan sama ibu ya? Iya betul Yang dirawat disitu juga ya? Iya betul Oke Begitu tahu dede ini positif Apa perasaannya? Perasaannya pada saat itu sempat ada rasa takut Saya khawatir dengan lingkungan saya Begitu dikabarkan positif saya langsung menghubungi rekan kantor saya Saya langsung menginformasikan ke dia bahwa saya positif Tolong kamu harus cek Dan kamu juga harus untuk menjaga diri kamu Karena saya ini sekarang sedang positif Dan sadarinya kan saya sama teman rekan kantor saya Iya betul Saya ngabarin dia Setelah itu baru dikabarkan juga bahwa bapak saya di rumah juga positif Dan harus ke rumah dinas Isolasi di rumah dinas Ibu juga positif Ibu juga positif Pada saat itu opnam bareng saya Hanya saja beda ruangan Gitu Selama di rumah sakit itu Treatment apa sih yang dilakukan dokter? Kalau treatment dari dokter Dokter tidak menganjurkan untuk makan makanan manis Buah, madu Oh gitu Apalagi gorengan sama sekali tidak boleh Jadi untuk menurunkan batuknya dulu Karena batuknya itu parah sampai dengan berdarah Bahkan untuk berbicara pun tidak bisa Kesulitan Kesulitan berbicara Karena mau ngomong batuk, mau berbicara batuk Tidak bisa Lalu obatnya itu sangat banyak Pagi hari itu saya bisa minum 7 butir obat Siangnya itu bisa 5 butir obat Malamnya itu bisa 6 butir obat Sekitar minimal 5 Sekali minum? Sekali minum Pagi 5, siang 5, malam 5 Itu baru obat oral ya Belum yang dari infus, suntikan dan lain sebagainya Itu masih ada lagi Itu dikasih tahu dokter itu obat apa? Perawatnya menjelaskan pada saat itu Cuma tidak detail Karena banyak sekali Ada obat yang untuk turun panas Obat untuk mual Karena pada saat itu banyak sekali obat yang harus masuk Jadi harus ada pendamping untuk pencernaannya juga Seperti itu Berapa lama total dirawat itu sampai dinyatakan sembuh? Total dirawat 22 hari Di rumah sakit? Di rumah sakit 22 hari Kemudian sempat diperbolehkan pulang Dan isolasi mandiri di rumah ya? Isolasi mandiri di rumah selama 30 hari penuh Selama 30 hari? Iya Satu bulan penuh Itu setelah kejalanya meredah? Iya Setelah dokter menyatakan Kalau sudah melewati masa kritis Diperbolehkan pulang Diperbolehkan pulang Lalu setelah itu Isolasi mandiri di rumah Dan satu kali swab dipus ke semas Selain obat-obatan Ada treatment lain mungkin Dari vitamin, suplemen mungkin Untuk menambah imun misalnya ada tidak? Setelah pulang dari rumah sakit Itu kan masih dibawa obat mas Jadi dibawain obat Itu cuma untuk satu minggu Sekitar satu minggu Setelah itu ya kita Vitamin sendiri Jadi suplemen sendiri Banyak makan sayur Itu yang terutama Karena kan gizinya juga harus seimbang ya Banyak makan sayur Terus karena waktu itu masih batuk Jadi masih pilah-pilah sekali Makanan yang harus kita konsumsi Masih no buah Tanpa buah Lalu seperti teh dan lain sebagainya itu Harus tawar Harus tawar Tawar Karena kan manis masih memicu batuk Masih memicu batuk Dede kan saat dirawat di rumah sakit Mendapat kabar yang tidak mengenakan Dikabari ibu meninggal gitu Apa perasaannya saat itu? Perasaannya jelas sedih ya Hancur juga Sebagai anak Kok kita tidak bisa mengantarkan ke peristirahatan terakhir Karena kan pada saat itu saya di OPNAM juga ya Jadi Pada saat itu juga Ya cuman bisa Nangis di rumah sakit gitu kan Tapi Pada saat itu Sudah disupport oleh keluarga Bahwa Kalau ibu sudah tidak ada Maka ya kamu harus sembuh Justru jadi penyemangat untuk sembuh ya? Penyemangat untuk sembuh Semakin saya cepat sembuh Saya bisa main ke makamnya ibu Seperti itu Iya Kalau saya semakin berlama-lama di rumah sakit Ya saya tidak tahu Makamnya dimana Seperti apa Bagaimana mengelola stres Biasanya kan Orang Kena covid Isolasi Kepikiran Yang tidak-tidak Terus Apa Padahal tidak boleh down juga Karena Kalau Mentalnya down Imunitas akan Turun juga Bagaimana mengelola hal itu Kalau pada saat itu Saya benar-benar Off kerjaan Jadi saya informasikan ke Seluruh rekan kerja Seluruh partner kerja Bahwa saya sedang sakit Saya sedang dirawat di rumah sakit Sangat slow respon Bahkan tidak bisa berkomunikasi pada saat itu Jadi saya istilahnya pamit Menghabarkan dulu ke teman-teman Bahwa saya off kerja Untuk Kelola stresnya Saya Sama sekali Saya tidak Mau Terpuruk Pada saat itu memang sudah Bertekad untuk tidak terpuruk Jadi Benar-benar saya Buka untuk semua grup-grup itu Saya stop dulu Memilah informasi Ya saya memilah informasi Bahkan Saya menyampaikan ke beberapa keluarga Kalau ada perlu silahkan telepon dulu saja Seperti itu Untuk yang benar-benar darurat Terus Saya Disitu ya Hanya bisa bercerita sama susternya Sama perawat-perawat disitu Saya cerita Suster ini Ada apa ya Berita di luar Saya bercanda sama susternya Saya sampaikan ke susternya Nanti saya kalau lama-lama disini Saya lupa jalan pulang sus Saya bilang seperti itu Sama susternya Iya Jadi susternya juga Ya Mungkin sudah sering Mengdampingi pasien-pasien covid Dia tahu bahwa Ya ini kita bercanda gitu Susternya juga Gak terlalu serius Karena Mental berpengaruh juga ya Terhadap kesembuhan ya Betul Memilah informasi yang positif tentang covid Ya Ya betul Oke Dede masih ada stigma di masyarakat Menjauhi mereka yang positif gitu Dikucilkan begitu Dikucilkan begitu Merasakan hal yang seperti itu Gak Pada saat awal-awal pulang dari rumah sakit Ya Merasa gitu ya Tapi Lama-kelamaan Hal tersebut saya abaikan Saya betul-betul abaikan Karena apa Karena Orang-orang tersebut itu kan Mengatakan seperti itu juga Mungkin mereka kurang mengetahui informasinya Bahwa yang sudah terisolasi selama 3 Bahkan sampai 30 hari itu Sudah mungkin sudah tidak menularkan virus Seperti itu Toh juga Saya sendiri kalau keluar-keluar masih pakai masker Saya Menjaga jarak dengan orang lain Saya benar-benar tidak mau berkumpul rame-rame Seperti itu Pilah-pilah seperti itu ya Jadi Orang-orang yang mengatakan Atau mengucilkan seperti itu Ya saya juga Lebih baik menjaga jarak juga dari mereka Jauhi penyakitnya bukan penderitanya gitu ya Jauhi penyakitnya bukan penderitanya Itu kalau yang sudah sembuh ya mas Betul Seperti itu Kalau tidak salah Setelah saat isolasi mandiri di rumah Bapak pun Masih diisolasi di rumah dinas Wali kota Semarang Artinya itu benar-benar di rumah sendiri Iya di rumah sendiri Melakukan apa-apa sendiri gitu ya Ya pada saat itu masih merasakan terengah-engahnya Kejala itu masih ada Iya masih ada Cuman untuk kita beraktivitas di dalam rumah sudah bisa Seperti itu Ya kerjakan semampunya aja Gitu Setelah sembuh Ada kebiasaan yang berubah gak Lebih berhati-hati mungkin atau bagaimana menjalani aktivitas Ya oke setelah sembuh Itu tadi ya sudah tidak mulai berkerumun lagi Jadi kalau kita Pasti jenuh Kalau cuman di rumah aja itu kan kita pasti jenuh Tapi Kalaupun memang kepingin keluar Tolong juga lihat-lihat tempatnya Kalau bisa ya jangan yang di tempat ramai Atau kita jangan memaksakan diri Seperti itu Protokol kesehatan Tetap Iya masih tetap di Dede ini kan padahal Gaya hidupnya sehat sekali Sering Olahraga Lari jogging gitu kan Iya Ternyata masih bisa kena juga Masih bisa kena juga Jadi itu penyakitnya tidak berpengaruh Mau usia berapapun Saya masih 25 tahun Saya suka olahraga Saya menjaga kesehatan Tapi tetap kena juga Jadi itu sama sekali tidak memilih-milih Mau kaya, mau sehat, mau masih muda Mau siapapun itu Laki-laki perempuan semua bisa kena Ini ada sebagian masyarakat yang Masih tidak percaya kalau covid itu ada Tanggapan Dede soal itu bagaimana Jangan sampai Nanti kena sendiri Seperti itu Kalau merasa tidak percaya bahwa covid itu ada Boleh misalnya Melakukan percakapan Sama tenaga medis Yang betulan tenaga medis di rumah sakit Karena mereka yang sehari-harinya menangani covid tersebut Mereka yang sehari-harinya bertemu dengan pasien-pasien covid tersebut Seperti itu Bahwa memang covid-19 itu betul-betul ada Dan sudah Sudah merasakan sendiri Jadi jangan diabaikan Jangan merasa Saya belum kena dan lain sebagainya Jangan berkata seperti itu Terakhir nih Mungkin ada pesan untuk masyarakat Agar terhindar dari covid ini Jangan sampai terkenal gimana Pandemi ini belum berakhir Jadi Tolong Di rumah dulu aja Lakukan apa yang sudah pemerintah sarankan Untuk tetap di rumah Memakai masker Mencuci tangan Jaga jarak Itu sangat penting Yang paling berarti adalah Sayangi diri kalian masing-masing Sayangi keluarga kalian masing-masing Jangan sampai membawa virus tersebut Ke orang-orang yang kalian cintai Seperti itu Dan jangan takut untuk rumah sakit Seperti itu Dan Dede ini Punya kepedulian sosial yang tinggi Yang perlu dicontoh Sudah dua kali mendonorkan plasma darah Untuk penyembuhan pasien covid yang lain Bener gitu ya? Ya sudah dua kali Itu Tahu dari mana Bahwa Penyintas yang sudah sembuh Bisa Menyumbangkan plasma darah Jadi pada saat itu Mau nggak Untuk menjadi pendonor plasma Convalescent Saya bertanya dulu sama dokternya Kalau memang boleh Dan saya Masih lolos untuk Sebagai pendonor Silahkan dok Saya menyampaikan itu ke dokternya Lalu sudah sampai bulan November ini Sudah dua kali Saya donor Cukup cukup ketat Untuk jadi pendonor Syaratnya Kalau yang perempuan Itu Belum pernah hamil Setahu saya yang Agak di notes Belum pernah hamil Kebetulan saya masih 25 tahun Saya belum menikah Jadi Tinggal dicek lagi Untuk yang lain-lainnya Lalu lolos Apa yang membuat tergerak Untuk menyumbangkan plasma darah Kan sekarang masih langkah juga Padahal sangat dibutuhkan Untuk Kesembuhan Dengan adanya itu Orang yang sebu Bakal makin banyak Iya Kenapa saya tidak berguna Untuk orang lain Seperti itu Apalagi Kita kan semua Pasti ingin pandemi ini Cepat berakhir Kalau misalkan Apa yang ada di dalam diri saya itu Bisa membantu Menyembuhkan orang lain Bisa membantu Untuk mempercepat pandemi ini Kenapa tidak Oke Gitu Dede Makasih Ngobrol-ngobrolnya Oke Makasih sudah meluangkan waktu Siap mas Tetap sehat selalu Amin Ya Karena itu yang terpenting Betul siap Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini Sampai selesai Kita jumpa di lain waktu Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah Baca aja tungtoday.com